Intro Selamat datang di Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Pajajaran. Program ini merupakan kolaborasi dari Direkturat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Reta dan saya akan memandu acara Hard Talk episode kali ini. Teman-teman, kalau misalnya nih saya minta teman-teman untuk menyebutkan satu elemen yang paling penting dalam kehidupan makhluk hidup, kira-kira teman-teman akan jawab apa? Air, bener gak sih? Sama gak jawabannya? Soalnya kalau menurut saya nih, air ini adalah salah satu elemen yang paling penting dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, meski keberadaan air ini sangat penting, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya dari berita, kalau saat ini kelangkaan terhadap air bersih ini semakin banyak terjadi di beberapa negara. Nah, tapi saya tanya deh sama teman-teman, pernah dengar gak sih kalau kelangkaan air yang terjadi di beberapa bagian dunia seperti Sub-Sahara Afrika, Peru, Amerika Latin, Amerika Utara, Asia Selatan, Asia Tenggara, bahkan di Indonesia, ini mengakibatkan peningkatnya, meningkatnya angka kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Oh, kaget gak sih? Setelah menyaksikan episode kali ini, saya yakin nih, saya dan teman-teman akan melihat air dengan cara yang berbeda. Untuk menjawab penasaran kita, kok bisa ya dua isu besar seperti air, kelangkaan air, dan kekerasan berbasis gender gitu ya, ini bisa terhubung dengan cara yang tidak pernah kita duga? Terima kasih telah hadir bersama saya di Studio Hartog, Bina Hayati Rushidi, MSWPHD, seorang peneliti dan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Apa kabar Ibu Titi? Baik, Alhamdulillah, karyata. Ibu terima kasih sekali sudah datang ke Studio Hartog pada hari ini. Ibu, Ibu Titi boleh gak sih perkenalkan diri dulu mungkin ya, buat teman-teman pendengar Hartog ini? Ya, halo semua, saya Bina Hayati Rushidi, biasa dipanggil Ibu Titi. Saya adalah dosen tetap pada ilmu kesejahteraan sosial di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, UNPAD. Dan saya juga peneliti pada pusat riset gender dan anak, serta juga terlibat di dalam beberapa pusat studi lainnya di lingkungan FISIP. Oke, baik. Kalau udah kenal, kita akan lanjut tanya-tanyanya jadi lebih enak ya, Ibu ya. Ibu, ini sejujurnya saya sebagai perempuan dan sebagai ibu dari seorang anak perempuan, ini penelitian Ibu ini bikin saya lumayan speechless ya, Ibu ya. Tapi sebagai peneliti, saya sebenarnya penasaran banget nih, Ibu. Dalam penelitian ini, Ibu berkolaborasi dengan peneliti-peneliti dari UK, dari Peru, dan dari Amerika. Bagaimana ceritanya, Ibu? Kok bisa ya sampai collab sama peneliti-peneliti dari luar negeri gitu ya? Iya, jadi begini. Sebenarnya penelitian ini kan mengkombinasikan berbagai perspektif keilmuan ya. Jadi terkait dengan air, kemudian ada terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, juga terkait dengan sosial budaya. Nah, saya sebenarnya fokus penelitian saya itu di kekerasan berbasis gender. Nah, kemudian ternyata ada grant dari British Academy untuk yang namanya International Collaborative Research. Nah, International Interdisciplinary Research Grant. Jadi riset ini memang bertujuan untuk memberikan pendanaan untuk penelitian-penelitian yang termasuk sangat jarang dilakukan di dunia ini yang melibatkan ahli-ahli dari berbagai wilayah yang berbeda dan dari perspektif keilmuan yang berbeda. Jadi dia harus mengkombinasikan pendekatan sains dan ilmu sosial. Nah, saya pada waktu itu tidak mengenal satupun dari tiga rekan ini. Dan kebanyakan memang kita tidak saling mengenal, tapi mungkin terkait dengan jejaring ya. Kebetulan PI dari proyek ini adalah Dr. Stroma Kohl dari Westminster University. Itu lama meneliti di Indonesia mengenai air. Jadi di Flores, di Bali. Dan dia punya sahabat yang juga dosen di UNPAD yang kebetulan juga mengenal saya. Jadi ketika dia minta, ada nggak yang fokus di penelitian tentang GBV? Ya, karena penelitiannya rencananya akan di Indonesia dan Peru. Jadi saya dihubungkan. Jadi itu benar-benar kita tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Jadi memang menggunakan jejaring ya. Jadi saya pikir itu pentingnya ya, jejaring kerja kita ya. Ah, keren banget. Jadi pentingnya jejaring kerja ya Bu. Karena ibu memang dari awal fokus pada penelitian-penelitian kekerasan berbasis gender. Gender, betul di Indonesia. Dan diakui gitu ya Bu ya. Saya pikir itu masalah trust juga ya. Iya, betul. Betul sekali. Sehingga jadi bangga gitu ya melihat Universitas Pajajaran sejajar dengan Universitas Top Dunia di jurnal internasional ya Bu ya. Betul, betul. Nah ibu, saya sih udah pernah dengar mengenai kekerasan berbasis gender ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau istilah kekerasan gender berbasis air atau kelangkaan air ini saya belum pernah dengar. Apa sebenarnya Bu definisi dari kekerasan gender berbasis air ini Bu? Jadi penelitian kita memang menemukan adanya evidence ya. Bahwa memang kelangkaan air ini berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Tapi konsep yang ada saat ini memang memfokuskan kepada hanya misalnya gender based violence gitu ya. Sementara kita menemukan konsep baru yang kita populerkan menjadi gender based water violence. Gender based water violence ya. Gender based water violence ini adalah spektrum ya tekanan-tekanan ya yang berasosiasi dengan kerawanan air ya. Yang menimbulkan dampak yang parah ya. Atau memberikan ancaman yang nyata ya. Yang cukup signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. Terutama perempuan dan anak-anak perempuan. Itu yang kita jadi disini konsepnya itu adalah kelangkaan air yang menimbulkan dampak yang negatif ya. Terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak perempuan dan perempuan. Oke, jadi lebih ngerti nih ternyata bahwa kekerasan gender itu ada spektrum-spektrumnya. Salah satunya adalah tadi ya Bu ya gender based water violence. Nah ini memang konsep baru. Yang memang kita temukan dan kita juga berharap ini bisa memperluas ya. Kontribusi terhadap konseptualisasi gender based violence itu menjadi lebih luas ya mencakup aspek air tadi. Baik, Ibu. Jadi tadi kan Ibu sempat menceritakan juga bahwa memang riset-riset Ibu sebelumnya. Dan Ibu juga terlibat di pusat studi ya Bu ya yang tentang kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Nah sebenarnya motivasi utama Ibu atau apa sih ada inspirasi pertama gitu ya. Sehingga Ibu memfokuskan diri pada riset di bidang ini. Karena kalau misalnya lihat kesejahteraan sosial ini kan luas sekali ya Bu ya. Tapi Ibu fokus di sana. Ya memang saya sejak lama ya memang terlibat awal penelitian itu memang saya banyak terlibat di pada waktu itu namanya pusat studi wanita. Kemudian berubah ya terakhir itu pusat riset gender dan anak. Nah memang pada waktu itu isu-isu terhadap perlindungan perempuan ya isu-isu terhadap kekerasan terhadap perempuan itu masih dipandang tabu untuk dibicarakan. Betul. Ya sudah puluhan tahun yang lalu ya berapa puluh tahun yang lalu saya mulai terlibat ya. Nah jadi pada waktu itu saya memandang bahwa wah ternyata menjadi perempuan itu kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari juga tidak mudah ya. Dan ada masalah-masalah khusus ya yang mereka hadapi yang masyarakat ataupun publik tidak mau berbicara secara terbuka gitu ya. Kalau misalnya pada waktu itu misalnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga misalnya ya berbicara mengenai pada waktu itu human trafficking ya banyak sekali isu-isu terkait dengan violence against women itu masih belum banyak dibahas. Karena mungkin berapa puluh tahun yang lalu fokus kita itu lebih kepada developmental issues ya bukan kepada aspek-aspek yang terkait dengan human rights ya. Jadi saya pikir itu yang itu juga tidak mudah karena enggak banyak ya yang mau fokus ke sana. Iya dan mungkin masih tertutup juga ya Bu ya masyarakat untuk menceritakannya atau membicarakan isu ini itu masih oh ruang-ruang private sekali dulu ya. Betul-betul. Sehingga susah juga nyari datanya ya Bu ya pada saat itu. Iya-iya. Nah kalau misalnya balik lagi Ibu ke penelitian Ibu yang ini gitu. Nah kalau lihat kan penelitinya tadi ada dari Peru gitu ya Bu ya sama dari Indonesia. Sebenarnya metode seperti apa yang dipilih oleh tim Ibu dalam melakukan riset ini? Oke jadi memang kalau metode itu kan akan dipilih sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ya. Nah penelitian kami ini bertujuan untuk melihat apakah ada asosiasi antara kerawanan air dan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian juga kita ingin menganalisis ya apakah ada resiliensi ya yang ada di dalam komunitas yang akan kita teliti terkait dengan isu water insecurity and violence against women tadi. Nah berdasarkan tujuan tadi maka kita kemudian menentukan oh ini harus mixed method. Ini perlu saya sampaikan juga ya kita tuh nyusun proposal tidak pernah bertemu semua online karena itu terjadi pada saat pandemi. Jadi kita itu bertemu benar-benar tatap muka itu dua tahun kemudian gitu ya. Jadi memang ini makanya menjadi menarik tapi saya kembali lagi ke metode tadi jadi kita menggunakan mixed method kita menggabungkan survey jadi community based survey dimana kita melakukan survey kepada perempuan itu sekitar 360 perempuan itu sekitar 360 perempuan yang kita bagi dua setengahnya dari yang berasal dari daerah rawan air dan setengahnya dari yang tidak rawan air. Di Sumba itu? Di Sumba Timur ya. Nah kemudian kita juga melakukan in-depth interview kepada korban jadi dari survey itu kita menjaring ya apakah ada yang mengalami kekerasan berbasis air kemudian kita tanya kalau mereka bersedia untuk dilakukan wawancara mendalam maka kita lakukan wawancara. Nah selain kekorban kita juga melakukan wawancara itu ada ke 25 tokoh ya 25 orang informan ya yang mewakili stakeholders dari masyarakat, dari pemimpin agama, dari perguruan tinggi lokal, dari pemerintah, dari NGO dan lain-lain. Nah kita juga kemudian melakukan apa yang namanya fokus group discussion dengan kelompok perempuan dan kelompok laki-laki secara terpisah dan kita melakukan multi stakeholder meeting ya dimana kita kemudian melakukan meeting dengan semua informan dan juga perwakilan stakeholder sorry informan itu maksudnya dari perwakilan korban ya dari perwakilan masyarakat dan lain-lain. Kemudian kita membahas mengenai apa sih temuan penelitian kita dan kita sampaikan kalau temuannya seperti ini kira-kira apa yang harus kita lakukan. Jadi kita melibatkan mereka untuk berpikir mengenai terus solusinya harus gimana gitu. Jadi itu mengkombine beberapa ini ya metode teknik pengumpulan data tapi secara metodologi itu adalah mixed method ya. Jadi mungkin yang pertama kali dilakukan adalah survei gitu ya Bu ya kita survei dulu terus kemudian wawancara, wawancara mendalam baru setelah itu dikumpulkan datanya. Ada FGD juga pengumpulan datanya. Terakhir tuh baru multi stakeholder meeting. Iya. Ibu ini apa ya informannya atau narasumbernya ini banyak banget ya Bu ya kalau misalnya dilihat di survei ya Bu ya 360 orang. Betul. Bagaimana caranya Bu? Iya. Nah ini menjadi saya tuh menjadi. Pandemi lagi ya Bu. Iya. Pada waktu itu tim tiga orang tuh gak bisa datang ke Indonesia karena mereka gak dapet approval ya dari negara masing-masing gak bisa keluar. Nah akhirnya saya yang harus bertanggung jawab untuk pengumpulan datanya di Indonesia. Nah Alhamdulillah pada waktu itu Sumba tuh masuknya daerah hijau ya. Jadi masih bisa kita travel ke sana. Nah kita bekerja sama dengan NGO perempuan lokal di Wai Ngapu yang mereka memang sudah punya pengalaman terlibat dalam kegiatan di level akar rumput. Jadi kita kemudian melakukan perencanaan ya bahwa yang akan kita teliti itu ada di enam desa gitu kan. Kemudian kita membahas persiapan perizinan, kontak person dan lain-lain itu semua kan memang online. Tapi kemudian Alhamdulillah artinya itu bisa berjalan lancar ya. Jadi surat-menyurat sudah kita urus sebelumnya gitu ya. Jadi saya pikir tokoh-tokoh yang berpengaruh sudah kita hubungi ya. Para aparat desanya juga sudah siap untuk menerima kita. Jadi memang lebih mudah. Nah karena ini sifatnya pemilihan respondennya itu secara random. Ya memang kita harus mendapatkan data ya, list semua rumah tangga ya yang ada perempuannya gitu kan. Dan ya yang sesuai dengan kriteria kita misalnya ada perempuannya pada usia tertentu. Baik itu dia menikah atau belum menikah. Ya kemudian kita pilih lagi gitu ya. Jadi memang persiapan lapangannya terutama untuk survei ini cukup memakan waktu gitu ya. Karena cakupannya luas. Wilayah desanya kan enggak kayak di kita, deketan di sana kan jauh-jauh gitu ya. Ya tapi Alhamdulillah lancar gitu ya. Oke, nah terus setelah survei ini sudah proses administrasi gitu ya Bu ya yang panjang dan mungkin juga ribet gitu ya Bu ya approvingnya. Terus masuk lagi nih Bu, ke wawancara. Ibu wawancara korban. Iya. Nah itu bagaimana Bu? Iya, korban itu adalah salah satu kelompok informan ya yang kita gali melalui wawancara korban kekerasan. Nah jadi itu memang kita melibatkan teman-teman dari NGO lokal karena kita juga mengantisipasi kalau korban itu tidak bisa bicara bahasa Indonesia dan hanya bisa bicara bahasa lokal. Jadi memang kita lakukan training sampai tiga kali training, empat kali training kalau enggak salah dengan teman-teman yang memang kita pilih ya untuk bisa berbicara dengan para korban ya melalui wawancara. Jadi memang pada waktu itu selain kapasitas dari wawancara yang kita perhatikan juga sense of culture sensitivity ya seperti apa mereka penggunaan bahasa. Kemudian juga kita berusaha memang dalam protokol penelitian kita itu memang sudah jelas. Jangan sampai itu kemudian menimbulkan bahaya bagi yang kita wawancarai sehingga kita benar-benar wanti-wanti gitu itu ya kalau memang mau wawancara maunya dimana gitu kan. Terus apakah harus izin dan sebagainya gitu ya kalau mereka punya pasangan misalnya ya. Kan itu kita khawatir jangan sampai gara-gara itu nanti setelah itu ini ya terjadi malah terjadi kekerasan gitu ya. Nah akhirnya ya kita itulah yang disebut dengan cultural sensitivity itu kita melihat nih mana nih tempat-tempat yang paling memungkinkan mungkin di luar rumah tapi tetap kita tetap mampu menjaga kerahasiaan gitu ya. Jadi akhirnya dipilih ada yang sambil dia jalan misalnya ke apa tuh unit kesehatan kemudian kita ajak ngobrol gitu ya. Dia yang milih jadi mereka yang memilih yang nyamannya mereka dimana kapan gitu kita serahkan karena kita tidak tahu ya dia yang merasa paling nyaman dan paling aman tuh kapan gitu ya. Nah jadi wawancara itu nah kemudian untuk memastikan bahwa mereka memang tidak mengalami dampak ya akibat dari wawancara tadi kita juga menyediakan rujukan jika setelah wawancara itu mereka merasa ada pengalaman menimbulkan memunculkan trauma lagi. Jadi kita menyediakan layanan bekerja sama dengan NGO yang memang menyediakan layanan untuk counseling misalnya ya. Dan juga kita melakukan monitoring dua minggu setelah kita wawancara kita mengirim lagi peneliti untuk memantau apakah ada kejadian yang luar biasa setelah itu. Jadi kita ingin memastikan mereka tuh benar-benar aman ya itu saya pikir itu salah satu protokol etika penelitian yang harus diperhatikan kalau kita memang meneliti subjek-subjek yang dianggap hidden population ya. Seperti korban kekerasan ataupun yang beresiko seperti itu. Iya memang kalau tadi pada saat oh diwawancara korban kekerasan waduh langsung saya kepikiran ya Bu ya bagaimana apa tuh namanya mungkin menimbulkan trauma tadi ya Bu ya terus kayak kepanggil lagi gitu ya memori buruknya. Betul. Atau tadi ada dampaknya setelah oh kamu diwawancara gitu kan. Iya ya 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 sempat ada yang sempat ada yang tadinya mau kemudian membatalkan karena dia khawatir karena suaminya katanya sempat nanya-nanya kayak kepo gitu. Akhirnya kita putuskan sudah kalau memang merasa tidak aman kita batalkan gitu. Jadi saya pikir protection untuk subjek itu menjadi sangat penting yang perlu kita perhatikan gitu untuk konteks penelitian yang seperti ini ya. Iya betul. Aduh senang banget kalau misalnya ada peneliti-peneliti yang meneliti ke korban gitu ya Bu ya dan sangat empatinya. Itu kan penting ya Bu ya kayak prosedur penelitian yang harus banget apa ya ya other oriented gitu ya buat si korban gitu ya bagaimana korban tuh dijaga banget lah sampai ada monitoringnya setelah dua menit luar biasa sih menurut saya. Iya betul. Nah setelah ini Bu setelah ada survei terus kita wawancara ibu melakukan FGD dengan apa subjek dua kelompok laki-laki dan perempuan. Nah pada waktu itu yang tercakup di dalam sebagai peserta FGD itu adalah korban kemudian juga ada petugas kesehatan ya karena mereka lah yang menerima. Paling ya paling frontline ya untuk membantu ya kemudian juga ada pemerintah desa gitu ya juga ada perwakilan tokoh apa gitu tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat gitu ya. Nah memang pada waktu FGD itu kita ingin menggali lebih dalam sebenarnya persepsi mereka tentang kekerasan, persepsi tentang kerawanan air, kemudian ya berbagai aspek yang memang kita perlukan untuk data yang lebih mendalam gitu ya. Nah memang tapi di dalam FGD itu juga kita memastikan tidak ada yang tahu bahwa ada di dalam kelompok itu yang menjadi korban. Jadi kita kan misalnya kalau dengan yang kelompok perempuan kan korban ada dilibatkan. Tapi kita tidak bertanya tentang hal-hal yang dapat menyebabkan mereka teridentifikasi sebagai korban. Jadi saya pikir pada waktu itu FGD itu menjadi semacam awareness raising ya. Karena kan kita melakukan diskusi secara kelompok gitu. Kita ingin tahu misalnya ada gak sih yang namanya istilah kekerasan di konteks budaya Sumba? Apa yang disebut kekerasan di dalam budaya Sumba? Jadi misalnya mereka sebenarnya gak mengenal, yang mereka kenal itu kalau amanya kekerasan itu kalau fisik dan sudah berdarah-darah misalnya. Tapi kalau misalnya sampai melakukan kekerasan verbal itu enggak misalnya. Nah kita berusaha menggali hal-hal tadinya juga terkait dengan air. Tapi kita tidak mau sampai mereka tuh tahu misalnya, oh dia korban gitu. Jadi pertanyaannya kita buat sebaik mungkin ya supaya jangan sampai ada pengalaman pribadi kemudian terelaborasi di dalam FGD tadi. Iya, betul Bu. Karena kan karena kelompok gitu ya Bu ya takutnya kespil gitu. Betul, betul. Baca sekarangnya spil ya. Takutnya kespil gitu kan ya Bu ya. Betul, tanpa sengaja. Terus jadi orangnya tahu, oh ini gitu kan. Atau ini nih yang laporan gitu kan ya Bu ya. Itu kan takut juga ya Bu ya. Iya. Nah setelah itu nih, dari artikel yang Ibu baca nih tadi, artikel-artikel yang Ibu tulis dan saya baca ini disebutkan nih, kalau hasil penelitian ini dari survei, wawancara, dan FGD dan yang lain-lain, kelangkaan air ini lebih memengaruhi perempuan dan anak perempuan. Kenapa Bu perempuan? Kenapa gak bapak-bapak gitu Bu? Iya. Atau kakak-kakak atau apa gitu? Ya di dalam masyarakat kita mengenal adanya istilah gender roles ya, peran gender ya adalah, dimana ada norma-norma tertentu gitu ya, aturan tertentu yang mengatur yang pantas itu perannya itu apa sih? Laki-laki itu pantasnya apa perannya? Perempuan itu pantasnya apa? Nah di hampir seluruh dunia ya, di hampir seluruh bagian dunia, perempuan itu memang mendapatkan peran yang dekat dengan pengelolaan air. Kenapa? Karena perempuan itu di dalam aturan apa, maksudnya di dalam peran gender di dalam masyarakat itu memang lebih banyak diharapkan untuk terlibat mengurus rumah tangga gitu ya. Dengan pekerjaan-pekerjaan selain mengurus anak, mengurus yang sakit, masak, nyuci, bebersih gitu ya. Nah mau gak mau, tugas-tugas tadi sangat erat dengan kebutuhan air. Nah sayangnya perempuan di sini dia melakukan itu dia gak hanya diem saja, dia harus melakukan mencari air jika tidak ada. Kemudian ya mengumpulkan airnya, kemudian juga memanage ya seperti apa gitu ya. Nah kita melihat bahwa di dalam proses mengumpulkan air gitu ya, mencari air, mengumpulkan air, membawa air ke rumah, melakukan pengelolaan di air itu bisa menimbulkan resiko kekerasan terhadap perempuan. Jadi misalnya yang kami temukan misalnya di Sumba ketika rumah tidak bersih, ketika makanan lama disediakan, kopi tidak disediakan secara cepat ketika diminta gitu kan. Itu bisa menimbulkan konflik dan bisa menyebabkan kekerasan gitu. Ya karena misalnya airnya mungkin dia belum sempat masak, belum sempat nyuci, berbersih rumah, kan harus cari air dulu gitu ya. Nah itu yang pihak pasangannya mungkin gak mau peduli, misalnya kalau kita temukan di Sumba, yang penting mereka udah harus siap, makanan siap, air harus siap gitu ya. Dan sebagainya, misalnya contohnya seperti itu. Dan apalagi tadi itu ya, ya itu terkait dengan itu ya, ya belum lagi terkait dengan di berbagai wilayah yang kita temukan dalam berbagai artikel itu, dia harus ketika cari air, dia riskan untuk mengalami pelecehan seksual, karena mungkin airnya harus dicarinya jauh dari rumah, yang mungkin lokasinya juga ada di tengah hutan, yang jarang dilewati orang gitu ya. Atau untuk konteks tertentu ada di dalam masyarakat di Afrika itu, sampai harus terjadi transaksi seksual, artinya dipaksa untuk melayani, melakukan hubungan seksual, dan sebagai gantinya dia mendapatkan air gitu ya. Karena mungkin akses air, sumber air dan sebagainya itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah jadi, dan memang anak perempuan juga sama kan, kalau udah urusan rumah, anak laki-laki gak akan diribatkan. Dan kami memang melihat, di Sumba itu yang cari air juga pasti anak perempuan, yang bertanggung jawab untuk mencari air. Kayak jadi kalau di Sumba Timur, itu yang terjadi kerasannya kalau airnya, kalau lama gitu ya Bu, yang menyediakan kebutuhan mungkin kebutuhan rumah tangga gitu ya Bu ya, itu lama, sehingga terjadi mungkin kekerasan di situ ya Bu. Iya, atau capek, kecapean karena cari air ya, stres gitu ya, pasangan tidak mau tahu gitu ya. Jadi itu, jadi akhirnya bertengkar dan terjadilah bentuk-bentuk kekerasan. Dan yang menarik di Sumba, di Sumba Timur di lokasi penelitian kami, ada yang namanya sebenarnya praktek hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah di mana ada kelompok-kelompok yang bersatu sosial tinggi, misalnya dia kelompok dianggapnya ningrat atau bangsawan. Nah, mereka tuh boleh mengambil hamba. Hamba? Hamba itu, ya hamba dalam pengertian dia akan dipekerjakan oleh keluarga itu ya, untuk melayani semua kebutuhan mereka. Termasuk melayani, ya termasuk ya harus nyari air gitu ya, karena dia harus ngurus di dapur misalnya. Dan hamba itu bukan dia saja, tapi sampai anak keturunannya. Jadi dia sampai menikah, sampai punya anak, dia masih tetap masuk kategori hamba gitu ya. Budak gitu. Iya, budak lah istilahnya kalau kita, tapi di sana tuh namanya hamba gitu ya, proses praktek seperti itu. Dan itu terjadi juga kekerasan terhadap hamba perempuan ya, karena dia ya mungkin harus memenuhi, harus kerja cepat, harus semua serba beres. Banyak tuntutan gitu ya. Banyak tuntutan, dan kalau terkait air kan juga kadang-kadang tidak mudah ya, untuk bisa memenuhi ekspektasi majikannya atau tuannya gitu ya. Jadi mereka sering jadi, mereka juga menjadi korban gitu. Jadi perempuan juga berbeda, tidak semua perempuan gitu ya. Karena di sini ada yang namanya intersection dengan kelas. Ya, kelas hamba, kelas majikan gitu. Oke, aduh semakin ternyata rumayan rumit ya Bu ya, dari struktur sosial. Iya, struktur sosial, betul. Nah Bu, kan tadi juga disebutkan kalau Ibu melakukan diskusi dengan berbagai macam stakeholder mengenai bagaimana penanganannya gitu ya Bu ya. Nah, kalau dari hasil yang tadi, dari diskusi dengan berbagai stakeholder itu, seperti apa Bu? Apa yang harus, apa yang menurut mereka perlu dilakukan? Dan keterkaitannya pada kebijakan publik di Sumba Timur. Jadi rekomendasi yang kita hasilkan itu sebenarnya kan yang terkait dengan bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kerasan pada perempuan, dan juga bagaimana kita memperbaiki kondisi yang rawan air. Jadi kalau di Sumba Timur itu memang tidak semua wilayahnya rawan air ya, tapi ada beberapa wilayah yang memang mengalami kelangkaan air yang saya pikir memang sulit ya, kondisinya memang sulit gitu. Nah, jadi untuk pencegahan terhadap kekerasan itu ya, faktor air ini kan merupakan salah satu penyebab gitu ya. Jadi mau nggak mau, ketika kita berbicara pencegahan terhadap kekerasan, kita tidak hanya melakukan upaya intervensi pada penyebab yang lain. Jadi misalnya kalau di dalam satu masyarakat itu kekerasan terhadap perempuan itu bisa banyak ya, punya banyak faktor gitu ya. Tapi yang paling utama biasanya bersumber dari ideologi dan struktur yang patriarkis ya, yang menempatkan perempuan itu pada kelompok yang subordinate atau kelompok kelas 2 gitu ya. Nah, bagaimana kita kemudian membangun kesadaran di dalam masyarakat tentang kesetaraan ya, tentang kesetaraan. Dan kemudian juga kita merekomendasikan bahwa infrastruktur ya terkait dengan mengakses ya, apakah air itu mudah diakses atau tidak, supaya air itu tersedia atau tidak, apakah air itu aman atau tidak, itu harus menjadi perhatian terutama dari pemerintah daerah gitu ya. Jadi kalau di wilayah-wilayah yang langka air di Sumba itu, kalau kita berbicara air sebagai hak ya, itu masih terbatas. Untuk umum itu air sebagai hak yang bisa diakses dengan mudah, misalnya didapatkan dengan harga yang murah, itu masih sulit ya, terpenuhi. Apalagi kalau kita mau berpikir terutama bagaimana memudahkan perempuan nih ya, untuk bisa menjalankan tugasnya gitu ya, untuk bertanggung jawab di dalam pengelolaan air gitu ya. Nah, kalau misalnya itu kita juga merekomendasikan bahwa harus ada memang kebijakan yang sungguh-sungguh ya dijalankan gitu ya. Jadi, termasuk bagaimana agar penyediaan air itu bisa lebih murah, karena di sana orang harus ke sungai yang jauh gitu atau beli air dari truk air. Nah, tapi truk air itu mahal, airnya itu satu truk itu harus mengeluarkan sekitar 200 ribu. Sementara penghasilan penduduk di sana itu kan banyak kategorinya miskin dan sangat miskin ya. Jadi, terjadi ketimpangan ya yang bisa akses, yang punya duit ya bisa akses air bersih, yang tidak ya enggak gitu ya. Nah, jadi distribusi pemerataan itu harus menjadi fokus dari pemerintah gitu ya. Selain juga kita melakukan rekomendasi untuk bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan itu bisa juga dilakukan. Jadi, dua kebijakan tadi yang kami fokuskan untuk direkomendasikan gitu ya. Jadi, yang tadi kelangkaan air, penyediaan infrastruktur ya Bu ya, dan juga ketersediaan mungkin kalau misalnya pun harus beli, diusahakan lebih murah gitu ya. Ya, lebih murah. Tapi sebenarnya jangan beli juga kali ya Bu ya. Ya, karena memang medan di sana itu sulit ya. Jadi, memang beberapa upaya sebenarnya sudah dilakukan ya, termasuk mengebor sampai ratusan meter gitu ya. Memang topografi dan kondisi hidrologi daerahnya itu mungkin memang menantang gitu ya. Jadi, enggak banyak option gitu, enggak banyak option. Tapi kemarin itu kita dorong supaya ada subsidi ya, baik itu dari dana desa maupun dari dana kecamatan ataupun kabupaten kota. Kita, supaya infrastruktur untuk air itu misalnya kayak truknya itu bisa beroperasi dengan lancar gitu ya. Kemudian air itu diberi harga yang bisa dijangkau gitu ya. Jadi, itu yang jadi fokus. Oke, mungkin terakhir nih Bu ya. Saya mau tanya tentang pandangan ibu pribadi nih. Sebenarnya apa sih ibu melihat peran ilmuwan Indonesia nih di panggung riset global gitu. Pada saat ibu berinteraksi untuk bikin riset bersama peneliti luar tanpa ketemu. Apa sebenarnya kontribusi kita? Apakah kita ini udah cukup enggak sih bu, riset bareng sama mereka gitu bu? Iya, awalnya saya itu ya ketika ketemu mereka kan saya lihat tuh CV mereka ya. Satu lulusan Oxford, satu tuh lulusan Northwestern University, satu John Hopkins. Itu kan universitas ternama ya. Lumayan juga. Saya juga lulusan Amerika, tapi universitasnya tuh enggak masuk yang Ivy League lah. Terus saya tuh pikir, saya dari Indonesia pula gitu ya. Apa sih yang ini ya, minder tuh ada awal gitu ya. Karena mereka tuh publikasinya udah banyak banget gitu. Tapi ternyata tidak ada yang sempurna gitu ya. Artinya, kita harus yakin di dalam suatu kerja tim, kita pasti ada kontribusi yang substansial. Karena tanpa kita, kita harus bisa meyakinkan tanpa saya itu enggak jalan. Nah, jadi misalnya kalau mereka-mereka mau penelitian tentang, ya pada waktu itu kan interdisiplinary approach ya. Ya saya ahli GBV, jadi kamu enggak begitu paham soal GBV ya. Kalau GBV ya harus saya. Jadi kan, atau ketika di lapangan di Indonesia, ya saya yang tahu medan misalnya ya. Saya udah terbiasa dengan penelitian di Indonesia. Jadi, ada kompetensi-kompetensi ya, yang memang harus kita, apa ya, kita, yang unik ya, yang bisa kita kuasai ya. Yang enggak, enggak mungkin menjadi unik karena yang lain kurang gitu ya. Jadi, gimana pun kita bisa, ini bisa kepake gitu ya. Jadi, minder boleh di awal, tapi itu mendorong, mendorong kita ya untuk kemudian, ya ini ya, jangan sampai minder, kemudian enggak melakukan apa-apa gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, mungkin ibu ada pesan atau harapan untuk generasi muda Indonesia nih ibu yang bercita-cita sebagai peneliti, terutama penelitian-penelitian yang spesifik gitu ya kepada perempuan dan anak-anak, boleh ibu? Iya. Iya, kalau kita berbicara mengenai kesetaraan gender ya, itu kan menjadi salah satu tujuan ya dari Sustainable Development Goals ya, dan kemudian juga berbicara mengenai akses ke air juga terkait dengan goals dari Sustainable Development Goals. Nah, untuk mereka yang akan melakukan penelitian ke depan, saya ingin menitipkan mungkin yang saat ini menjadi perhatian kita itu terkait dengan climate crisis ya, yang juga berdampak kepada ketersediaan air bersih. Nah, saya ingin mendorong ya para peneliti muda di Indonesia ya untuk juga memfokuskan pada isu-isu tadi ya, dan bagaimana dia terkait dengan kesejahteraan anak, perlindungan anak, dan perlindungan perempuan. Karena isu yang saya nyatakan tadi itu pasti akan muncul, nggak hanya muncul sekarang bukan hanya muncul, tapi juga sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan perlu adanya kajian yang lebih lanjut. Jadi, pilihlah memang, kalau jadi peneliti itu harus punya passion ya, jadi jangan setengah-setengah gitu. Tapi, Anda harus yakin bahwa apa yang Anda lakukan itu memang akan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat, ataupun kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Kita teman-teman, demikian perbincangan kita di episode Hard Talk hari ini bersama Ibu Bina Hayati Rusidi, yang telah memberikan kita wawasan berharga terkait riset-risetnya. Kita telah membahas mengenai bagaimana dampak kelangkaan air pada kehidupan sehari-hari bagi perempuan dan anak-anak yang sering menjadi kelompok paling rentan. Kami sangat menghargai ini dedikasi dari Ibu Bina Hayati, Ibu Titi, dan teman-temannya, dan timnya yang menyoroti isu-isu yang memberikan kita pandangan baru yang lebih luas gitu ya, dan pentingnya kolaborasi nih, antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat di tingkat lokal maupun di tingkat global. Sebelum kita akhiri, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Titi yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sudah berbagi pengetahuan juga, bercerita juga nih ya. Jangan minder pokoknya ya. Percaya pada keunikan kita. Tadi pesannya sudah saya highlight nih. Semoga hasil riset-riset terkait kekerasan berbasis perempuan, kekerasan pada perempuan dan anak ini bisa terus berkembang dan memberikan dampak nyata untuk kita di Indonesia maupun di internasional. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung riset dan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kita semua memiliki peran dalam menjaga bumi dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Saya Reta dan ini adalah Heart Talk. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.